Intro Selamat datang di dunia Gameskill Triport Barang gue Bishong kali ini kita akan menyaksikan keseruan laga playoff Yaitu final hour bracket Antara Bigetron Alpha dan yang akan berhadapan dengan Geek Fam ID Menurut kalian kira-kira siapa nih yang akan menang dan berapa skornya kira-kira Apakah akan seseru kemarin-kemarin atau mungkin kita gak tau ya Yo, daripada lama-lama kita langsung masuk aja ke pertanyaan ya Intro Intro Harusnya akan ada banyak objektif yang remuk kali ini ya Dengan load yang mungkin Masih minim penjagaan di area tengah Tapi setidaknya inner tar dibagian bawah Inner tar dibagian atas Angelanya Tapi CV What? Eh Untuk kali ini CV-nya Langsung berhilang Tidak ada damage per second yang memiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha Satu base yang ada dibagian atas terbakar untuk kali ini Coba lihat Luke-nya lagi Satu reiki center lagi Karena berbeda Namun sekarang ketnya langsungnya terkena Satu event terbest Tengah begitu baik Bahkan Sony-nya Langsung berhilang Marky Javri Super kerja hilang Coba kita dapatkan Tidak ada banyak objektif yang menerima Bisa menembus pertahanan dari Bigetron Alpha Satu base target yang ada di tengah Sudah dihancurkan Marky bersampirkan ajala berada di dalam satu raga yang sama tapi penalti Sony sudah boleh masuk bangunan di aboynya tetap bisa memberikan damage di dalam tubuh dari Maki tapi Marky benar hasil untuk bisa mengatakan damage begitu banyak ke dalam tubuh dari Sony Sony hanya saja dari first time use juga mencoba untuk bisa menarik tapi Super Cat-nya kehilangan di Mortal K karena Super Cat-nya baru saat itu bisa menghancurkan lagi karena beberapa player dimiliki oleh King untuk kali ini mereka masih bisa bertahan Marky-nya berhasil dihancurkan ada dua dari King yang langsung lejap seketika untuk Beatron Alpha mereka bahkan masih agresif mereka masih ingin lebih bisa melihat ada penalti Sony langsung masuk tapi Tapsuri langsung dikeluarkan luknya berhasil langsung dihancurkan parkirnya masih berusaha untuk menangani ini tapi King kecuali Alpha si defense pelan-pelan juga Geek Fam juga masih set up untuk tidak terlalu memaksa dan berfokus ke arah atas oke yang mau petangnya kontak lagi karena dua player bahkan kali Super Cat-nya tertinggal sedia tapi Super Cat-nya langsung kelihatan yang sangat cepat tapi Sorizo masih berhasil kabur mulai di air tersebut belum ada yang tumpang pula dari Geek Fam tapi look-nya yang berbeda ada satu lagi Petron Sogishat bahkan tadi Ton Rose-nya gak kena karena siapapun Webminan di bagian tengah mulai masuk mereka kekurangan player Super Sorizo Masih berhasil kabur Sorizo masih berhasil tapi Super Cat-nya diundang keadaan lagi Webminan dia udah mulai masuk akan kayaknya menjadikan perangkat untuk King karena Si V Sorizo Sorizo pun langsung down mencisahkan dua player saja Moreno dan Webminan mulai masuk di bagian bawah coba lihat mereka berfokus untuk bisa berjamaah kemenangan dan King Bang King Bang King Bang Terima kasih telah menonton Akhirnya Final Lower Breakout telah selesai dan hampir aja terjadi reverse whip yang dilakukan oleh Bigetron namun tim Geek Vamp mampu menahan kualitasnya untuk jadi lebih baik dan mereka akhirnya lolos ke dalam N-Series kita lihat kira-kira besok Geek Vamp dan juga Onyx siapakah yang akan menang kita tungguin aja langsung kalau gitu sampai sini dulu field report kali ini sampai jumpa di besok Grand Final kita mau buat besok di dalam selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati